Sini Sini Tia Si Pangka ga sini Tia Halo Aduh sorry ya Mbak Tia Gak tinggi Pangka Yuk, kamu kalau sampai berpuluh, Shay Sini 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 video baru kembali masih bersama gue Raditya Ardanto mimin dan aditorto.id di video kali ini sekarang gue lagi ada di sebuah tempat nih di sebuah tempat dia adalah seorang breeder tortoise dia juga adalah seorang seller besar yang tokonya ini sebenarnya baru buka kurang lebih sebulan lalu lah jadi dia punya offline store sekarang gue bakal mampir kesana tapi gue sendirian gue bersama ini gue nyebutin apa ya dia adalah salah seorang presenter kondang Indonesia MC kondang Indonesia juga dia punya radio sekarang ibu dari dua orang anak gue gak tau apakah dia sebenarnya suka peta atau enggak tapi intinya video ini kita mau mencoba untuk meracunkan dia akan tortoise ya orang-orang sudah sedang-sedang gue sekarang udah make up udah dandan ini dia Ify Batuta Hai guys apa kabarnya ini apa kita ngomongnya kalau yang suka sama tortoise namanya tortoise keeper tortoise keeper halo semuanya Hai Ify apa kabar kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah baik dong Alhamdulillah aduh gemes deh siapa gue enggak bukan lu lu tahu kan kalau gemes itu adalah ungkapan semua anak zaman sekarang jadi seru banget gemes deh oh gitu keren banget gemes deh semua itu jadi gemes gitu ya gemes deh jadi gemes banget karena hari ini seru banget gitu jadi gini gue sekarang mau ngajak lu ke tempat temen gue nih dia itu salah satu breeder sulcata terbesar lah dia adalah breeder terbesar di Jakarta kalau di Indonesia one of the biggest lah nah jadi gue pengen ngajak lu ke tempat ini siapa tau lu setelah ngeliat segala macam tortoise yang gede-gede banget ini lu jadi suka nih akhirnya sama tortoise lu sejauh ini gak suka sama hewan ya sejak gue suka sama hewan tapi memang yang gue suka sama si Anji oh ah seandar loh oh iya iya gue disini dibully ya Pak ya sama komunitas Anji maaf-apa bercanda-bercanda iya iya terus terus tapi ya itu sih gue tuh belum tau ya sejauh mana gue bisa suka sama kura-kura ya karena emang belum berada di daerah kura-kura kura yang kecil-kecil pernah sih yang air ya ya lo nah disempatnya Benda V yang mau kita lihat sekarang sebenarnya bukan kura-kura air yang sering kita lihat ya harganya 15 ribuan di pasar-pasar itu bukan tapi jadi ini adalah kura-kura darat 15 ribuan di pasar-pasar itu ya bener yang air itu segitu kan iya nah jadi ini tuh kura-kura darat V jadi kura-kura yang hidupnya hanya di darat jadi dia di air cuma buat minum doang sama buat berendam lo belum pernah tau kan belum oke makanya kita lihat iya namanya sulcata itu iya jadi sulcata itu salah satu jenis spesiesnya salah satu sulcata ini adalah si kura-kura darat api bukan kalau kura-kura darat itu namanya tortoise jadi bahasa lapinya adalah tortoise kalau kura-kura darat itu oke nah disitu bedanya nah sulcata ini yang mau kita lihat sekarang adalah salah satu jenisnya dia salah satu jenis yang apa ya yang banyak dipunya juga lah oleh keeper bisa dibilang ini tortoise sejuta umat nih si sulcata tortoise ini ya kita langsung masuk ke dalam ya gue langsung suka nih kayaknya jangan lumayan lu belum lihat yuk kita masuk ya oke ini dia di tempatnya nih aduh silauat kita sudah masuk ke urban squad store jadi ini tempatnya baru baru apa nih baru rilis juga ya setau gue ya belum lama dia punya offline store ya sekarang kalau dulu cuma online store doang jadi ini lokasinya deket banget sama tempat tempat farmnya dia di sebelahnya dia dan kita masuk sekarang ke dalam melihat koleksinya apa di dalam dan ada tortoise apa aja nih yang ada di toko ini di urban squad store ini let's go oke kita masuk ke dalam sekarang Vy nah beginilah tempatnya nih tapi ini bukan torto ya gue tau dong ini bukan torto dong oke gue ikut gue tau gue gak tau tortoise terus sampai geser gue juga kalau gini-gini gue gak paham nih Vy ular-ularan begini nih loh tapi kalau gini-gini juga lo masuknya eh gue raya doang yang raya eh mas-mas-mas itu legal ya legal legal lah oh ya maksud kamu ya aman dipelihara gitu kan mas aman boleh kan boleh bukannya ilegal-ilegal gitu lah kagal lah cuy tapi makanannya nih nih dia lagi makan nih apa namanya tikus apa namanya mus mencit ini makanannya si raptor-raptor ini ya belum lagi tidur tuh tapi kalau ular sebenarnya simpel sih ambil dong gue gak berani soalnya jadi ini adalah looks dalemnya nih temen-temen jadi segera aksesoris ada di dalem pelet-peletan lampu-lampuan ya kan tuh semua yang ada yang tadi lo masuk ke akur air tuh ini Vy tapi ini udah versi gedenya nih jadi yang kecil-kecil itu yang sering lo lihat dimana-mana itu ini versi yang udah lumayan gedenya ini namanya red ear slider kurang-kurang berhasil kurang-kurang berhasil oke nah ini sulukata-sulukata yang kayak gini nah ini sulukata nih Vy tapi ini yang baby-nya baby size-nya boleh pegang gak mas? boleh lulus? ini buka ini namanya beda dari kayak rumahnya gitu aja udah ketahuan ya? iya ya emang ya kalau kita nyimpernya di Indonesia akan seperti ini karena dia kan sebenarnya hewan yang berdarah berdarah ini kayak berdarah panas kan jadi dia emang harus tempat panas jadi emang harus pakai lampu kayak gini nih tuh ini baby size-nya nih 6 cm-an ini namanya sulukata tortoise maksudnya dia dari rumahnya ini juga beda gitu kan oh maksudnya tuh ininya batoknya kerapasnya rumah iya bener-bener beda beda salah ya? gue nyebut itu salah ya? enggak bener sih bener sih bener sih ini rumah apa baju berarti? rumah dong eh sebenarnya badannya dia kan? badannya dia jadi batok itu tuh gabung sama badannya dia jadi dia bukan kayak keong yang bisa bisa keluar gitu loh Vy jadi kalau dia ya eh ada paket kalau dia ya emang bener-bener langsung masuk ke ini yang bener-bener langsung masuk ke bareng sama badannya dia paketku baru bisa tenten tenten nah ini di atas yang udah pada mati-mati nih Vy tuh di awetin jadi emang kalau di kita tuh emang kalau udah mati bisa kita awetin gini karena sayang soal kerapasnya kan tuh ini yang udah masih full ini batoknya gede nih nah Vy lo liat Vy ini kura-kura yang gini Vy yang cuma hitam doang gini ini namanya Aldabra Tortoise dan dia harga size gini Vy itu hampir 30 jutaan siapa lu? bukan lagi jadi ini kura-kura daerah terbesar nomor 2 di dunia wow lu pikir aja apa lu beli ya? ini tuh dia bisa sampai 2 meter lah panjangnya maksimal size dia jain tortoise kalau lu sering ke Zuzu kayak ke Singapura itu ada nih yang size-size gedenya kalau yang ini ini Surkata sama tapi ini versi albinonya ini juga ini juga ini bisa 50 lah seperti gitu malah lebih mungkin gua tau nih angkanya berapa nih dia jualnya kita tanya dia harus panas gini? iya kalau yang ini sebenernya dia tuh dia masuknya ke forest tortoise jadi dia gak harus yang panas banget karena dia habitatnya di hutan kalau yang Surkata dia tuh desert tortoise jadi emang hidupnya di gurun jadi harus dapet panas nah kita keluarnya abis ini yuk tuh liat tuh ini farmnya dia ini yang size-size nanggung ini yang size-size nanggung ini yang size-size nanggung jadi tadi Surkata yang baby kan ini yang size-size nanggung nah ini oh ini bukan Surkata sih ini tuh Redkata nih ini hybrid gitu antara Redfoot sama Surkata jadi begini ini juga nge-review ini harga mobil nih wow dia kulitnya merah gitu kan jadi ini hybrid yang perkawinan silang gitu antara jenis yang Surkata sama yang Redfoot namanya mereka tuh gimana sih kalau kawin ini band-band jadi kayak iya numpuk jadi yang yang size-nya dia ini posisinya misalnya misalnya yang jantan ini gini tuh dia niban gitu atas buang 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 sungguh ini sebuah pengetahuan baru tapi kenapa kalau jantan sama betina kalau size gini belum bisa nanti kalau size yang gedean kita ketahuan karena kan dari plastronnya kalau pas bawah itu ntar beda kalau yang jantan dia akan lebih cekung gitu lah tapi kalau size gini belum tahu ketahuan ini kita keluar ya iya jeng 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 nah ini yang Aldebra-Aldebra tadi tuh yang Aldebra di luar yang kecil-kecil tadi yang lo lihat ini versi gedenya mas yang Aldebra ini berapaan mas oh lu gak tahu ngurus doang tuh jadi ini Aldebra itu Sulkata itu ada Albino itu ada Pardalis iya ini yang hitam yang mahal itu ini yang kalau kurang terbesar nomor 2 di dunia sih ternyata juga ada terdida lu tinggi 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 nanti lu mau lihat Sulkata kawin gak tuh tadi tuh sebenarnya belum kawin sih ini Bandi Banduang deh dia kalau kawinnya begitu ntar ini gak dimukah kawin nih tapi ini gak dia suka di Banduang itu siapa tuh jualnya ya pengen naik aja isang gila ya jadi rumah ini buat jadi kandang aja udah makanannya ini Vi tuh ini namanya sayur sayur-sayuran gitu segini iya kalau udah size begini mah udah makannya udah gila segini berapa mas? kalau yang gede-gede gini yang ini gak dijual tapi ya emang buat di breed sih buat di kawinin emang gak dijual tapi kalau range-nya segini mungkin 20-30 lah ini kalau dia karena kalau yang tipe Sulkata sebenarnya harganya emang gak mahal banget kalau segini ya segitu range-nya 20-30an kalau yang hitam-hitam gitu kecilnya aja 30 masih ada abera itu kenapa tidak dijual karena milion ini yang dianggap ke iya kalau Sulkatanya iya kan dia selalu nge-breed tuh gila ini mereka ngumpul disini semua nih ya lagi ngadem gimana V asik kan? tempat begini lu bayangin hidup tua ya namanya kunci tuh gimana? oh iya sekarang pakai nama biar dikode-kodein nah itu Vina nanti saat kita bertolong kita tahu kan ini ini punya siapa ini punya siapa ini punya siapa siapa? itu kakakak gue Vina hahaha hidup tua ngerawat hewan ini kan asik banget nih iya 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 iyalah kayaknya gini aja ya ya begini aja udah punya halaman di belakang ya kan halaman tombol belakang isinya begini-beginian sambil kasih makan ya tuh liat dia makannya udah begitu doang V dia sebenernya kalau saat segede gini segala macem udah dimakan sih kok lempar segera sayur juga pasti dimakan jadi lo taro aja iya iya taro aja taro aja oh my god mereka berpenggulau iya soal dia ngeliat makanan kan dia ngeliat makanan dia mencium bawa makanan juga kan gimana bu seru ya seru ya iya tinggal lempar sayur aja gede banget iya tapi gak mungkin lo harus gede gede kenapa kalau di rumah repot iyalah iya makanya berkue lo harus punya tempat yang gede banget kayak gini emang iya 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 lu kliat juga ada yang males ke apa go ini sehari berapa kilo mas ? keelamini 16 Kilo sehari hapk 16 Kilo sayur makanan sehari buat mereka semua Wow buat dia ini buat dia berendem buat dia minum itu jadi emang kura-kura ini tuh emang suka berendam juga dia jadi kalau ngerasa dia kepanasan dia bakal menuju ke air situ kalau pagi ada yang belum gerak gitu ya Mas nantuk masih mager kayak manusia juga ini saling makan sekali berdua kali sih Oh dua kali pagi-sore Oh sengah empat eh Tia makan Tia udah Tia pengen langsing ya Tia pengen langsing Tia, situ, situ ber, sini ber, halo sini, sini, sini Halo, Tia, di pangkan ga sini Tia Halo, aduh sorry ya Mbak Tia Tia, di panggung Tia, kamu kalau kamu udah murus, Shay Hah? Lupa lu ada yang punya tata Hehehe 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 Wem gile ini tempat baru berarti mulai-mulai mulai ini mulai-mulai udah buka ini offline store ini baru banget seminggu yang lalu tapi farm yang sebelah masih ada juga kalau dibagi ke sana kalau sekarang di sana masih ada dikit kalau tinggal dikit teman-teman pindah ke sini semua Oh nantinya akan dibagi dua nanti akan dibagi dua jadi orang kalau lagi hunting ke tokonya itu sambil ngelihat ada farmnya di belakangnya gitu ya Bro mantap berapa lama di sini berarti di sini baru di sana 3 tahun jadi yang rumah tadi sebelah sih rumah sebelah itu sebenarnya isinya juga begini semua isinya adalah biksu kata juga ini kan organ overpopulasi ya kalau diikut dari ya ya nanti yang agak kecilan itu balik ke sana ya ya dari semua favorit lo yang yang cilis mana yang lu suka semuanya hitam si hitam si Aldabra sih tadi syok gue bilang kalau Aldabra yang kecilnya bisa 30 jutaan di syok deh kalau lu punya banyak banget ya ini bener ya tiaran rumah yang ini Oh gitu ya bawa dulu sini lah biar rame ya rame dulu soho peningnya jual juga tapi yang ini kan sebenarnya jual juga iya iya tahu di rumah dan lain-lain sih. Kalau ke Tortoy sendiri mungkin 6 tahun dan nggak kurang. Sudah lama ya? Sudah lama, sudah lama. Nah dia itu ini V, si WM ini sekarang p-breeder sulkatnya terbesar di Jakarta dia. Tempat ini tuh paling besar di Jakarta, kalau dia punya tempat sebesar ini. Ngeri dia, di Jakarta, di Jakarta. Tapi di Indonesia pun juga one of the biggest lah. Salah lima lah, salah lima terbesar di Indonesia juga gitu. Apalagi saya sedewasa ya. Secara genetik dia lahir tidak normal, karena berapa? Enggak, itu karena kan sebagian bawah kita dari Masjid dari Afrika itu mereka wiki ya, wangkok gitu, sangat masalahnya. Di alamnya sih itu kayak nggak tahu digigit singa atau apa. Ewan awam jadi V. Itu sih lukanya tahu sekali sih, nggak mungkin dari hasil berantem. Berantem, kayak gitu. Jadi posisinya kiri kanan tuh lupa gitu. Kayaknya hasil gigit lah. Tidak tangan lagi gitu ya. Oh, ya, ya, ya. Ini Pak, sebenarnya V sama dong sama dia juga, Pak. Tapi ini tidak apa-apa lucu, dong kayaknya ada jendol-jendol gitu ya. Nah, kalau yang ini, kita beli nih dari Piaran Oransi V lama. Makanya dia lebih piramiding. Captive bridge lah. Itu istilahnya piramiding, V. Jadi kalau ada jendol-jendol itu namanya piramiding. Sebenarnya penyakit. Sebenarnya penyakit. Kayak obesitas kalau di manusia, V. Jadi kelebihan protein lah, kalau itu. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa. Asal nggak ekstrim. Kalau nggak ekstrim, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya mendirinya kayak gitu. Yang rata-rata tuh berarti. Ya, temennya nggak terlalu selara juga ya. Iya. Sumpah kayak gitu. Lebih gakar lebih. Oh, oh, oh. Tidak terlalu diri kayaknya sudah yang dirangiding ya. Lebih hebat ya. Lebih keren gitu sih. Jangan lantukan ya. Iya. Keren. Gila ini bentuknya. Lihat lo. Tuh, tuh. Yang itu terlalu rupa-rupa. Oh, oh my god. Jadi walaupun sini, ya lagi disini nggak apa-apa. Kok makannya semua sama? Oh, ya. Tapi kan nggak akan makan. Nah, V. Kalau yang tadi lo bilang kura-kura air yang hijau-hijau kecil itu tuh, yang 15 ribuan itu. Nah, ini juga sebenarnya sama secara jenis. Tapi ini versi albinonya. Jadi kalau di keeper hewan tuh emang albino-albino tuh pasti lebih menarik buat di koleksi. Dan secara harga juga berkali-kali lipat. Harganya. Nah, ini berapa yang albino itu ya? Wah, sekarang lagi pernah jutaan. Berapa? Jutaan. Dulu pernah lebih mahal juga dibanding itu ya? Dulu tiga setengahan. Dulu tiga setengahan. Padahal yang biasanya kan 15 ribuan ya? Yang versi biasanya. Tapi ini karena albino, ya sebenarnya kan cacat kan? Ini 6 bulan lalu tidak sangat bisa. Tuh. Sekarang lagi banyak, soalnya harga-harga lagi hancur semua. Pernah ada tiga setengahan nih, segini doang. Karena pikik doangnya nih. Tapi karena albino, jadi wakwannya dia nggak punya pigment hitamnya, putih semua. Dan dia tuh jenis albinonya karena jenis-jenis itu cacat gitu? Iya, jenisnya. Jadi nanti ketemu kayak cacat. Albino sama albino dikawinin, batu lain yang dicari lah sama dia. Nah itu kan cacat albino sama albino kalau dikawinin ya jadi albino lagi, kan? Mana tuh dia, Pak? Itu yang penting. Albino ini, yang gitu, ketenya lah. Ini albino ya kalau dikawinin ya jadinya albino lagi. Albino lagi. Tapi mungkin nggak dia kawin dengan jenis lain? Agak mungkin. Raka-kata juga itu ada. Yang tadi yang tadi gue liatin di depan. Itu kan jenis lain dulu. Karena dia albino sama siapa gitu? Ya, bisa aja di tabrak itu bisa. Ya, para dalis sama suku kata juga udah panjang. Ini lu kan lu mencampurkan gini. Mereka kan suka-suka dia. Ibaratnya mau. Mau hajar yang mana? Tapi sebenernya saya segini belum bisa kewong. Kenapa? Albino itu giant size V. Dia tuh baru bisa kawin tuh size 85 cm gitu. 100 cm gitu. Udah mudah banget. Baru bisa kawin? Baru bisa kawin. Segini pun masih belum. Baru bisa kawin? Kalau udah begitu mah gak bakal tau. Dia belum tau. Masih bocah ini. Tapi size-size aja gede. Lombong sor. Lombong sor. Masih. Pernah lu punya yang sebesar apa tuh yang sampe si Aldabra ini? Si Aldabra ini paling gede 60 cm. Aldabra ini makin cm makin nambah harganya makin gila sih. Oh wow. Tuh. Tiga digit. 60an cm. Gue banget ya. Ngeri V. Ini hobi ini tuh ngeri asli ya Wem ya. Gila ya Wem. Siapa pemerintah dan belah terbesar di Indonesia? Surabaya. Surabaya. Surabaya tuh. Surabaya tuh banyak giper-giper giper-giper torto. Sultan-sultan yang gak keliatan sih. Mungkin dia gak main Instagram. Dia gak pernah post-post. Tapi dirumahnya gede-gede. Kan juga Sultan. Sultan juga. Sultan Jakarta. Sultan juga kayaknya nih. Dia siapa? Dia siapa di satu-satunya. Sebagian lah. Muka tuh. Kan kalau anggil. Muka kan muka beda-beda ya. Kucing juga kan muka beda-beda ya. Walaupun mirip. Tapi kan. Misalnya kayak di Sean. Misalkan nih. Di catalan. Masih sama sih. Masih sama juga. Oh ini? Iya. Kalau dulu kayak pertama datang. Masih hafal gitu. Cuma kan kita kan. Nambahnya pelan-pelan. Terus kan ini kan. Jadi banyak ini. Karena ini. 10 hari lalu lah. Baru datang nih. 40 ekor. Oh ini baru? 10 hari lalu. Oh. Itu yang size-size nanggung-nanggung. Masih baru datang. Karena ini. Itu yang mungkin yang besar. Pindah. Kita perlu digedein dulu kali ya. Iya benar-benar. Karena yang gede-gede itu dulu datangnya juga segini. Sama kecil-kecil. Berapa lama sih dia bisa hidup? 100 tahun saya. Oh my God. Kalau dia sampai 200 tahun. Yang hitam. Karena dia giant size kan. Ini sebenarnya masuknya nyawan perubahan juga Fi. Kalau yang si Aldabra ini. Dia dari dulu udah ada. Dan masih servat sampai sekarang. Aldabra yang ngelewati perangnya satu. Iya. Masih ada. Masih hidup. Kalau bisa ngomong lumayan. Saya tahu. Sibos. Sibos. Kalau mereka mati itu biasa karena apa? Jujur kemarin kita dari takut datang ada mati satu. Itu biasa kita udah datang biar. Tapi selalu case matinya itu karena memang datang udah lemas. Emang dari sananya gitu ya. Dari sananya udah kurang fit ya. Mereka ada di sumpuk-sumpuk juga ya? Yang takin atau siapa? Enggak. Enggak? Paling kalau datang itu kan alam. Kita kasih dia ulat caci ini. Jadi kita pintu duluan di busi. Karena dia di alam. Jadi langgan. Masih ya. Saya tahu apa yang saya. Satu kilo ada yang lain. Kalau caci dia nampang. Jadi kalau gitu. Tapi ini lebihan protein gitu. Nah jenis sulkata ini yang mengeluarkan ini. Akhirnya bagus sih kalau gini. Jadi bentuknya masih cair. Yang bahaya tuh yang bentuknya udah batu. Namanya blader stone istilahnya. Jadi ini salah satu penyakit yang mematikan juga di sulkata torkois. Kalau dia kena BS alias blader stone. Tuh gitu. Gitu. Tapi kalau kayak gini gak apa-apa nih. Malah bagus. Karena bentuknya masih cair. Jadi kayak batu ginjal lah kalau di manusia lah. Jadi bentuknya kayak batu gitu ada dalam badannya dia. Tadi dia telur. Telurnya dia. Hancur. Kagak. Kalau ribut begini nih Vito. Dia beradu-beradu-beradu. Kenapa? Tapi katanya bikin ribut. Kalau boleh tahu guys. Kekuasaan. Teritori. Dia ada butuhan teritori. Ini bosnya yang paling ini ya. Yang paling strong disini ya. Yang paling besar juga. Sampai mati sih enggak ya. Darah itu sampai mati. Kalau dilepar bisa. Stress tapi terjadinya ya. Jadinya stress kan. Itu kan yang dungkanya parah ya. Iya. Hai guys. Kaget banget hari ini ternyata. Up close and personal with Tor Toys itu menyenangkan sekali. Di luar dugaan nih. Di luar dugaannya tuh adalah. Ya akhirnya bisa. Kan kalau selama ini ngeliatnya cuma kayak di kebun. Di kebun tanah doang ya. Ini ngeliat langsung tuh emang gemes ya. Gemes dong. Iya. Apa namanya spesiesnya banyak. Gitu-gitu kan. Sangar. Sangar. Gue suka sih yang sangar sangar. Tapi ngeliatnya yang gede. Ada yang gede banget. Ada yang gede banget. Ada yang gede banget. Gue sempet liat pas lagi partnya berantem. Ada yang criticize-nya banget. Terus tadi sempet juga gue ngeliat yang terornya itu. Yang udah dikutuin. Di mana sih itu? Di incubator. Di incubator ya. Pokoknya gemes sih. Ternyata ya gini-gini. Gemes tuh kan tadi menjelaskan semua omongnya ya. Ya intinya sih menarik ya. Siin totois ini ya. Seru ya. Mas sebenernya sekarang tuh apalagi after pandemi. After pandemi tuh orang mungkin kan cari hobi ya. Cari hobi rumah. Jadi jumlah populasi totois keeper tuh di pandemi tuh makin luar biasa banyak. Banyak orang yang akhirnya baru mau megang toto. Baru mau pelihara ya setelah pandemi ini. Banyak banget. Banyak banget. Dan kita pun nanti bulan Desember insya Allah bakal bikin kopdar. Di tempat tadi. Di tempat siwe. Oke. Kopdar nya gitu kan. Siap siap ya. Yes. Semoga aku ikutan ya guys. Lu punya opnya dulu. Kopi-opnya gak bisa ikutkan. Kan kopdar kan kopdar. Kopi daratnya anak-anak tortoise keeper. Kalau lu gak punya ya yang mau dibawa apa. Ya udah oke. Wah beneran nih dia ngeracunin gue. Ya beneran. Langsung gitu lah. Oke guys. Siap. Kalau begitu. Terima kasih ya Dik. Ya udah jajahin ke sana. Thank you. Semoga lu bisa melihat sebuah ini ya. Semoga seruan dari. Dari tortoise ini kan. Yes. Pasti ya. Oke Dik. Thank you ya. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum. Salam jantar lambat. Bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.